Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan telah meluncurkan unit pasukan ruang angkasa baru. Pasukan ini dibentuk seiring meningkatnya upaya Amerika Serikat untuk melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang berkembang dengan signifikan. Pasukan luar angkasa Amerika Serikat dan Korea Selatan ini ditugaskan untuk memantau, mendeteksi, dan melacak rudal yang masuk, serta memperkuat kemampuan luar angkasa militer secara keseluruhan. Komandan Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan, Jenderal Paula Camera, mengatakan unit tersebut akan meningkatkan kemampuan Amerika Serikat untuk memastikan perdamaian dan keamanan di semananjung Korea dan di Asia Timur Laut. Saudara Washington sendiri kini diketahui tengah berubah dengan keamanan dan keamanan dan keamanan di luar biasa. Besoknya, aktivisasi di sini hari ini dari Korea Selatan, Jenderal Korea Selatan, sebuah komponen keamanan keamanan di Indo-Pasifik, mengubahkan kemampuan kita untuk melindungi kemampuan rumah dan memastikan kemampuan dan kemampuan di peninsula kering dan di Asia Timur Laut. Seoul dan Washington sendiri kini diketahui tengah berupaya meningkatkan kerja sama keamanan untuk mencegah Korea Utara yang tahun ini telah menguji rudal balistik antarbenua yang jangkauannya diperkirakan mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan pembuatan komponen luar angkasa Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan partisipasi Korea Selatan dalam program pertahanan rudal yang ada. Terima kasih telah menonton!